Bajak Laut Kertapati Jilid 1 Semenjak orang Belanda untuk pertama kalinya menginjakan kaki di bumi Indonesia, yakni dalam tahun 1596, mulailah timbul kekacauan-kekacauan yang tadinya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Demi keuntungan dan kepentingan kongsi-kongsi perkapaan Belanda yang mulai dengan pengisapannya pada kekayaan bumi Indonesia, maka mereka bentuklah Kompeni India Timur Belanda atau Ferenc D.O.O.S. Indis C.Compak Nie, VOC, pada tahun 1602 dan selanjutnya tahun demi tahun mereka menjelajah di seluruh Indonesia dan memperluas kekuasaan mereka. Bagaikan penyakit kanker menyerang tubuh atau anjing makan tulang, sedikit demi sedikit Belanda menggerogoti kepulauan Indonesia sehingga akhirnai seluruh daerah lenyap ditelan oleh kekuasaan mereka. Dan untuk dapat mencapai maksud ini, Belanda tidak segan-segan menjalankan politik yang sekotor-kotornya dan melakukan tipu musliat serendah-rendahnya. Akan tetapi jangan dikira bahwa Indonesia merupakan roti kiju yang empuk bagi Belanda, oleh karena semenjak kedatangan mereka, terutaa setelah rakyat mengetahui akan maksud buruk Belanda, di mana-mana mereka mendapat tantangan hebat. Tiada henti naik pemberontakan-pemberontakan meletus terhadap Belanda. Bangsawan-bangsawan berjiwa patriot, pahlawan-pahlawan bangsa yang gagah perkasa dan sakti mendraguna, memimpin rakyat untuk mengusir Belanda dari tanah air. Di mana-mana Belanda menghadapi keris-keris telanjang di tangan rakyat, dimulai semenjak mereka berhasil merebut Jakarta yang mereka jadikan bandar dan diberi nama Batavia. Bahkan semenjak pertama kali Belanda mendarat di Banten pada tahun 1596, di bawah pimpinan jurnalis Houtman dan The Kaiser, karena rakyat mengalami penderitaan yang pertama kali yang timbul dari kekasaran dan kekejaman mereka, telah terjadi perlawanan-perlawanan terhadap Belanda. Namun harus diakui bahwa sesungguhnya rakyat Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Pulau Jawa, tak usah merasa takut dan kalah dalam hal kegagalan dan kepandaian bertempur dengan Belanda, akan tetapi, dalam menjalankan tipu muslihat dan kecerdikan, ternyata Belanda lebih unggul. Perlawanan-perlawanan yang gagah berani dan pantang mundur dari rakyat membuat Belanda menjadi kualahan dan mereka merobah taktik dan siasat mereka. Bujukan-bunjukan halus dan siasat adu domba dengan umpan berupa suap dan sogok, mulai mereka jalankan. Apabila bujukan mereka berhasil dan mulai terjadi perpecahan dan kekalutan di antara pangeran dan para pengikut mereka, yakni memancing ikan di air keruh, mendekati pihak yang kurang waspada dengan siasat membantu yang disertai syarat-syarat menguntungkan pihak Belanda belaka. Dengan siasat yang licin dan tipu muslihat rendah ini, Belanda berhasil menipu. Banyak pemimpin-pemimpin rakyat dan berhasil membuat mereka dipandang sebagai sahabat baik oleh para pangeran dan pemimpin yang kurang waspada. Ketika Mataram berada di bawah pimpinan Sunan Amangkurati, Belanda mulai mengulur kukunya yang panjang dan runcing, mempergunakan kelicinannya untuk menarik keuntungan dari keadaan Mataram yang di masa itu sedang kalut. Pangeran pageneran satu dengan yang lain berselisih, sedangkan Sunan yang sudah tua itu sakit keras. Belanda menghadapi pemberontakan hebat yang dipimpin oleh Truna Jaya terhadap Mataram dan hal ini digunakan oleh Belanda untuk mendekati Mataram. Oleh karena pemberontakan yang dipimpin oleh Truna Jaya ini amat kuat, maka di Batavia Company Belanda mulai menjadi gelisah. Akhirnya dipilih seorang jago tua di pihak mereka, yakni jurnalis Speelman, seorang ahli siasat yang amat licin dan cerdik. Dengan muka manis, urusan-urusan Speelman mendatangi Mataram dan pertemuan yang disertai janji bantuan ini menghasilkan keuntungan yang besar sekali bagi Belanda, karena mereka dapat memperluas dan menambah perjanjian-perjanjian dengan kerajaan Mataram. Akhirnya, Belanda mengirim tentaranya menyerbu pusat pertahanan Truna Jaya, yakni di Surabaya. Setelah berperang sengit sehari penuh, jatuhlah benteng pertahanan Truna Jaya yang didirikan di dekat Jembatan Merah, Surabaya, kepada tangan Belanda. Peristiwa ini terjadi para tanggal 13 April 1677, dan Truna Jaya melarikan diri ke Kediri di mana ia mendirikan keraton yang megah dan indah. Speelman tidak pernah menyangka bahwa Truna Jaya akan dapat mengumpulkan kembali kekuatan pasukannya dengan amat cepatnya, maka Belanda tidak terus mengejar Truna Jaya, bahkan lalu menyerang Madura. Kesempatan ini dipergunakan oleh Truna Jaya untuk meluruk ke Mataram dan pada tanggal 12 Juli 1677, dua bulan setengah semenjak kekalahan, ia berhasil merebut keraton Mataram. Demikianlah, dengan siasatnya yang licik dan dengan jalan mengadu domba, pada tahun 1680, jajahan kompeni Belanda di Pulau Jawa telah makin meluas. Dari Batavia, jajahan mereka ke timur dan setelah sampai ke Laut India, sehingga boleh dibilang bahwa seluruh Jawa Barat, ada sepertiganya berada dalam jajahan dan kekuatan Belanda. Juga Semarang dan sekitarnya telah pula menjadi bandar dari kapal-kapal Belanda, Batavia dan Semarang merupakan pintu-pintu lebar dari mana mengalir keluar kekayaan bumi Indonesia. Dan pada sekitar waktu itulah cerita ini terjadi. Cerita menarik yang sungguhpun bukan merupakan kisah tercatat dalam buku sejarah, namun cukup menjadi bukti bahwa semenjak dahulu, banyak terdapat pahlawan-pahlawan bangsa tak terkenal, pahlawan bangsa dan kesatria-kesatria utama yang berjasa besar, yang telah mengorbankan nyawa diminusa dan bangsa, akan tetapi yang sama sekali tak mengharapkan balas dan jasa, bahkan nama mereka pun sama sekali tak pernah didengar oleh rakyat. Betapapun juga, mereka itu, pahlawan-pahlawan bangsa sejak zaman dahulu sampai sekarang, pahlawan-pahlawan yang tak terkenal, maklum bahwa perjuangan dan pengorbanan mereka takkan sia-sia, akan berbunga dan berbuah demi kebahagiaan bangsa mereka. Hal dan pengertian ini saja sudah merupakan balas dan jasa yang cukup mulia bagi mereka. Sebelum Sunan Amangkurat Imangkat, ia mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya, dan Sunan baru ini bernama Sunan Amangkurat II. Fihak Belanda lalu mempergunakan siasatnya dan mendekati Sunan Amangkurat II untuk membantunya melenyapkan Trunajaya dan sekutunya, jurnalis sepelema lalu mengadakan pertemuan dengan Amnakkurat II di Jepara. Dengan amat pandidainya, sepeleman dapat mempermainkan lidahnya terhadap Sunan yang masih hijau itu sehingga di antara mereka lalu dibuat perjanjian yang amat berat sebelah. Perjanjian ini berisi seperti berikut 1. Fihak kompeni mengakui Amangkurat I sebagai Sunan Yangsah di Mataram 2. Kompeni memperoleh kemerdekaan berniaga di seluruh kerajaan Mataram, dan boleh mendirikan tempat pembuatan kapal di Rembang 3. Kompeni dibebaskan daripada membayar bea pemasukan barang-barang ke seluruh pelabuhan di Mataram 4. Daerah jajahan kompeni diperluas dengan kerawang dan sebagian periagan, sebagai batas antara Mataram dan jajahan Belanda ialah Sungai Cimanuk 5. Semarang dan daerah sekitarnya diserahkan kepada kompeni 6. Kompeni memiliki daerah Pantai Jawa sebagai barang gadaian, hingga Sunan dapat melunasi biaya peperangan yang akan dilakukan untuk melenyapkan Trunajaya. Perjanjian macam ini sesungguhnya bukan merupakan perjanjian lagi, lebih pantas disebut pengisapan yang amat kurang ajar. Akan tetapi Belanda mencapai maksudnya. Malam terang bulan di Jepara. Di kota itu berkumpul banyak pasukan, yakni pasukan pengawal jurnalis pealman, dan pasukan-pasukan pengiring Sunan Amangkurat ii yang sedang mengadakan pertemuan dengan pemimpin Belanda itu. Kalau di kota kelihatan ramai dengan gatangnya orang-orang agung dengan sekalian pengiringnya itu, adalah di Pantai Jepara nampak sunyi sekali. Hawa udara sejuk dan laut nampak tenang, seakan-akan semua penghuninya telah tidur nyenyak. Angin bersilir perlahan, tak cukup kuat menggerakkan ketenangan laut sehingga hanya pada permukaan air saja yang bergoyang sedikit, tak sampai menimbulkan ombak. Bulan bercahaya penuh, membuat air laut nampak kemerah-merahan dan mendatangkan bayang-bayang yang amat indahnya. Di tepi laut tampak sunyi, perau-perau nelayan berderet-deret di pantai, siap untuk diberangkatkan besok pagi-pagi sebelum fajar menyingsing. Para nelayan telah mengasuh karena besok pagi-pagi mereka sudah harus mulai dengan pekerjaan mereka. Di ujung barat nampak sebuah perau besar dengan layar terguling. Tali telami layar nampak jelas di bawah sinar bulan pernama. Di antara jendela-jendela perau itu, nampak tersembul keluar beberapa buah laras merlam. Inilah sebuah kapal layar Belanda yang biasanya digunakan untuk mengangkut hasil bumi, atau juga untuk berperang menyerang pantai. Bendera Belanda berkibar di puncak tilang. Akan tetapi, perau ini pun nam tak bergerak dan nampak sunyi sekali, seakan-akan tidak ada makhluk hidup di atasnya. Memang, sebagian besar anak kapal telah turun dan mencari kesenangan di darat, dan hanya ada beberapa orang penjaga saja yang mendapat giliran menjaga kapal, akan tetapi orang-orang ini pun lebih senang tidur mendengar setelah kenyang minuman keras. Seluruh permukaan Laut Jepara bagaikan mati tak bergerak, keculi setitik hitam kecil yang nampak bergerak maju dan makin lama membesar. Kemudian kelihatanlah titik hitam itu yang ternyata adalah sebuah perahu kecil berujung ngeruncing dan didayung dari jurusan timur menuju ke barat. Perahu ini berwarna hitam seluruhnya, bahkan dayung yang dipegang oleh seorang penumpangnya juga berwarna hitam. Perahu ini hanya mempunyai seorang penumpang saja, seorang laki-laki muda belia yang bertubuh tegap. Sepasang lengannya yang memegang dayung nampak kuat sekali, akan tetapi ia mendayung perahunya dengan senaknya. Emat lima kaki dayungnya digerakkan sehingga perahu meluncur cepat, kemudian ia menunda gerakan dayungnya dan membiarkan perahu meluncur dengan halus dan tenang. Dengan pandang matah, tajam ia melihat ke arah pantat yang senyik. Kemudian pandangannya dialihkan ke arah kapal Belanda yang besar itu penuh perhatian. Pakaian orang itu sederhana, berbaju hitam dengan lengan baju panjang, tak berleher. Celananya panjang warna hitam pula, dengan sehelai sarung tenun dikalungkan pada lehernya. Gagang keris tersembul dari ikat pinggangnya di bawah dada. Melihat wajah yang masih halus tak berkumis itu, dapat ditaksir bahwa usianya baru 20-an, akan tetapi garis-garis pada mukanya menunjukkan bahwa sudah banyak pengalaman pahitia derita, sedangkan sepasang matanya bersinar tajam. Inilah Kertapati, bajak laut muda yang namanya telah menggemparkan pantai laut Jawa, mulai dari pantai laut Tegal sampai Jepara. Ia amat terkenal karena keberaniannya yang luar biasa, karena kecerdikan dan kegagahannya. Dengan sekelompok kawan-kawannya yang hanya terdiri dari belasan orang muda saja, ia berani melakukan pembajakan pada perahu-perahu besar, tak peduli siapa yang amat sia-sia, bahkan merugikan, karena pernah terjadi anak buah perahu besar yang terdiri dari 20 orang lebih, semuanya dilemparkan ke dalam laut oleh Kertapati dan lima orang kawannya. Nelayan, lebih takut kepada bajak laut Kertapati daripada kepada ikan-ikan cucuk yang ganas dan liar. Setiap kali perahu-perahu nelayan mendapat hasil ikan yang banyak, mereka tentu akan melakukan pelayaran pulang secara berkelompok, tidak berani memisahkan diri, untuk menjaga kalau-kalau di tengah laut bertemu dengan bajak laut Kertapati dengan perahu-perahu kecilnya yang cepat, dan berwarna hitam itu. Baiknya bahwa bajak-bajak laut ini tidak selalu berada di daerah tertentu, akan tetapi bergerak dan berpindah-pindah sepanjang daerah pantai Tegal sampai Jekara. Keberanian bajak laut Kertapati memang mengumumkan. Pernah tiga buah peraunya yang kecil-kecil dengan ditumpangi oleh 15 orang anak buahnya. Menyerbu sebuah kapal Belanda yang besar dan sedang berlabuh di Pelabuhan Semarang. Hal ini benar-benar melewati batas dan kini nama bajak laut Kertapati tidak hanya terkenal di kalangan nelayan dan pemerintah Mataram, akan tetapi juga dikenal oleh kompeni. Namun, tiap kali kompeni mengadakan ekspedisi dengan kapal-kapal perangnya untuk mencari rombongan bajak laut yang menganggu lalu lintas di lautan itu, tiba-tiba saja perahu-perahu kecil berwarna hitam dan dengan layar hitam pula itu lenyap tanpa meninggalkan bekas, seakan-akan disembunyikan di dasar lautan. Kertapati yang sedang melakukan penyelidikan seorang diri di dalam perahunya, sama sekali tidak tahu bahwa di dalam bayangan jala-jala ikan yang digantung di pinggir pantai dan di balik-balik perahu yang berada di tepi laut itu, terdapat lima orang yang berbisik-bisik dan mengikuti gerak geriknya ketika seorang di antara mereka dapat melihat perahu hitam itu dari balik teropongnya. Orang yang memegang teropong ini adalah seorang serdadu Belanda berpangkat sersan, sedangkan empat orang yang lain adalah ponggawa-ponggawa sunan. Empat orang ponggawa ini telah mendengar bahwa Kertapati berada di daerah Jepara, maka mereka memergunakan kesempatan pertemuan dengan para tentara Belanda untuk memujuk seorang sersan Belanda agar suka bersama mereka mengadakan penyelidikan dan kalau mungkin penangkapan atas diri kepala bajak yang terkenal itu. Mereka berempat takkan berani melakukan pekerjaan berbahaya ini apabila tidak dapat bantuan seorang sersan yang bersenjata api dan memiliki teropong yang dapat melihat sesuatu dari jarak amat jauh. Lihat tanda seru. Kata sersan itu dalam bahasa daerah yang amat kaku, aku melihat sebuh perahu hitam dengan seorang baju hitam di dalamnya. Siapakah dia? Seorang ponggawa menghampirinya dan setelah dan setelah diberitau Kero mempergunakan teropong itu, ia lalu mengintai ke arah perahu kecil yang terapung-apung di tempat jauh. Setelah memandang beberapa lamanya, ia berseru perlahan. Benar. Dialah kertapati, bajak laut itu. Aku kenal bentuk tubuhnya, dan mukanya licin tak berkumis. Ponggawa-ponggawa lainnya berebutan meminjam teropong dan mereka ini pun mendapatkan bahwa orang di dalam perahu kecil itu memang kertapati, bajak muda yang membuat mereka merasa gentar. Bagus, bagus. Sersan Belanda itu berkata girang, sambil mempersiapkan senapannya. Kita tangkap dia, mati atau hidup dan membagi hadiah yang dijanjikan oleh Sunan. Akan tetapi, Siwon Sersan, bantah seorang ponggawa, bukankah kompeni juga menjanjikan hadiah bagi siapa yang dapat menangkap atau menewasakan bajak laut kertapati? Kalau kita berhasil, kau boleh ambil semua hadiah dari kompeni, sedangkan hadiah dari Gusti Sunan adalah hak kami berempat. Bukankah ini adil namanya? Tanda petik. Sersan itu menyumpah dalam bahasanya yang tak dimengerti oleh empat orang ponggawa itu, lalu katanya sombong, kalian hanya ikut saja dan yang akan berhasil membunuhnya adalah aku dengan senapanku ini. Ia mengangkat senapannya tinggi-tinggi. Akan tetapi, biarlah kalian ambil hadiah dari Sunan, aku tidak membutuhkannya, asal saja kalian memberitahu bahwa seorang sersan kompenilah yang telah berhasil membunuh bajak laut itu. Tanpa bantuan kompeni, mana kalian orang-orang Mataram menangkap atau membunuhnya? Biarpun merasa mendongkol, empat orang ponggawa itu tidak mau membantah dengan sersan itu, oleh karena memang mereka telah tahu akan kegagahan Kertapati dan mereka hanya mengandalkan bantuan sersan ini untuk dapat menangkap atau menewaskan bajak itu. Sekarang tidak ada angin, dia tidak mungkin mempergunakan layar. Kata seorang ponggawa yang faham akan kepandayan mengemudikan perahu. Dengan hanya tenaga seorang saja, tak mungkin dia dapat mendayung perahunya pergi dari kejaran kita. Kita tunggu sampai perahunya pergi dari kejaran kita. Kita tunggu sampai perahunya mendekati pantai, lalu kita serbu dia dengan mendayung perahu yang laju. Kalau kita berlima atau berempat mengayuh, mustahil takkan dapat menyusulnya. Kau yang bertugas mempergunakan senapanmu, cuon sersan. Jangan khawatir, dengan sekali ledakan senapanku saja, kepalanya akan hancur. Sersan itu menyombong. Kertap pati mendayung perahunya, dan kini ia menunjukkan perahunya ke arah kapal Belanda yang terapung di pinggir pantai dengan megahnya kesunyian di atas kapal itu membuat ia merasa girang karena meklum bahwa anak kapal itu tentu banyak yang mendarat dan yang menjaga kapal tidak banyak. Dengan berani ia mengambil keputusan untuk menghampiri dan kalau mungkin naik ke kapal itu. Akan tetapi, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu meluncur cepat dari pantai dan mengejarnya. Matanya yang tajam dapat menksir bahwa perahu itu sedikitnya ditumpangi oleh empat atau lima orang, dan karena perahu itu menuju ke arah perahunya, ia maklum bahwa mereka itu memang sengaja mengejarnya. Tak mungkin kalau ada nelayan pergi mencari ikan pada waktu seperti itu, dan juga tidak mungkin pula perahu itu ditumpangi oleh lebih dari tiga orang nelayan. Apakah mereka anak buah kapal Belanda itu? Demikian pikirnya sambil mendayung pergi perahunya, menjauhi kapal, akan tetapi tidak terlalu cepat, karena ia masih ragu-ragu apakah benar mereka itu anak buah kapal. Kalau bukan, ia tak usah melarikan diri, karena kalau baru menghadapi lima orang lawan saja, tak sudi ia melarikan diri. Ia pernah diketung oleh belasan orang tonggawa Mataram di darat dan dapat meloloskan diri setelah merobohkan lebih dari-dari setengah jumlah lawannya, apalagi kini hanya lima orang dan yang mengejarnya di atas air pula. Kalau di darat Kertapati merupakan seorang yang amat tangguh dan gagah perkasa, di air ia merupakan dewa laut yang mentakjubkan. Kepandainya bermain di air membuat ia sanggup menghadapi musuh yang banyak jumlahnya. Akan tetapi setelah perahu yang ditumpangi oleh lima orang itu datang dekat dan hampir dapat menyusulnya, tiba-tiba terdengar letusan keras dan dari perahu itu nampak bunak api memancar. Air di dekat perahunya memercik ke atas, tanda bahwa ada sesuatu yang keras menyambar air itu. Senapan, pikirnya. Akan tetapi Kertapati tidak menjadi gugup dan dengan tenang lalu melepaskan bajunya yang hitam. Sayang tidak kena. Kata seorang ponggawa ketika melihat betapa tembakan pertama sersan Belanda itu tidak mengenai sasaran. Sersan itu menjadi penasaran dan marah. Jangan mendayung dulu, perahu menjadi bergerak dan aku tak dapat membidik tepat. Keempat orang ponggawa lalu menahan dayung mereka dan perahu meluncur dengan tenang. Mereka tidak bergerak untuk memberi kesempatan kepada si sersan menembak lagi. Kini di atas perahu kecil itu nampak jelas betapa orang berbaju hitam yang mendayung perahu itu berdiri dengan tegak, seakan-akan menantang untuk menerima peluru senapan sersan itu. Sersan itu memidik, dan tiba-tiba terdengar letusan keras untuk kedua kalinya. Mampus kau. Sersan itu berseru keras dan empat orang ponggawa melihat betapa tubuh yang berdiri di atas perahu kecil itu roboh di dalam perahunya. Mereka berseru girang, kena tanda seru. Kena tanda seru. Dan serentak mereka mendayung perahu menyusul perahu kecil itu. Jangan lupa melaporkan kepada Sunan bahwa sersan Zorot yang menempak mampus bajak laut itu. Kata sersan tadi sambil tersenyum-senyum puas. Kini mereka berada dekat sekali dengan perahu kecil tadi sehingga mereka dapat melihat dengan jelas ke dalam perahu. Alatkah kaget hati mereka ketika melihat bahwa orang yang mereka lihat roboh tertembak tadi tidak lain hanya sebatang dayung yang diberi batu hitam. Selaka tanda seru seorang ponggawa berseru, akan tetapi pada saat itu juga, perahu mereka terguncang keras teran padapat ditahan lagi. Perahu itu miring lalu terbalik, membuat kelima orang itu terlempar ke dalam air. Sebenarnya yang ditembak itu memang bukan kertapati, akan tetapi bajak laut muda yang cerdik itu setelah meninggalkan pakaian ai lalu mengenakan pakaian itu pada dayungnya dan memegangi dayung sambil bertiarap di dalam perahunya. Setelah sersan itu menembak, ia lalu menggerakkan dayungnya yang menyamar dan menggantikan dirinya itu seakan-akan orang terkena tembak dan menjatuhkan di dalam perahu, sedangkan ia sendiri diam-diam lalu meluncur ke dalam air dan berpegang pada pinggir perahu sambil mengintai. Ketika perahu lawan itu sudah datang dekat, ia menyelam dan berenang di bawah permukaan air menyambut kedatangan mereka. Ia pegang perahu yang sudah tak didayung lagi itu dengan kedua tangan dan dengan tenaga yang luas biasa ia berhasil menggulingkan perahu dan membuat kelima orang penumpangnya jatuh ke dalam air. Dua orang ponggawa yang tak pandai berenang, segera megap-megap dan sebentar saja perut mereka menjadi besar dan kembung, penuh air laut yang asin. Yang dua orang lagi hendak berenang ke perahu, akan tetapi tiba-tiba setelah kaki mereka ditangkap oleh kedua tangan kertapati dan tubuh mereka diseret ke bawah. Seketika lamanya mereka bergulat dengan air karena tak mampu menyerang orang yang memegang kaki mereka sampai mereka tidak kuat lagi dan menjadi pingsan perut kembung. Sersan Zorot yang juga pandai berenang, lalu berenang dan berhasil memegang pinggir perahu, akan tetapi tiba-tiba ia merasa perutnya perih seakan akan ditusuk oleh tombak ikan cucut. Tubuhnya menjadi lemas dan pegangannya terlepas. Ia menjerit kesakitan dan tenggelam tanpa bardaya lagi. Peristiwa hebat itu terjadi tanpa banyak ribut, hanya disaksikan oleh bulan yang bergurau dengan mega-mega di tas laut. Peristiwa berikutnya yang terjadi lebih hebat lagi, membuat nama bajak laut kertapati makin terkenal dan ditakuti orang dari segala pihak. Kapal layar Belanda yang berlabuh di tempat itu memang telah ditinggalkan oleh sebagian besar anak kepalnya yang mendarat dan mencari hiburan di kota Jepara. Yang diwajibkan menjaga hanya sebanyak 10 orang yang rendah kedudukannya, hanya serdadu-serdadu biasa yang kasar. Serdadu-serdadu ini menghilangkan kekesalan hatinya, menghibur diri dengan minuman keras, dan ada pula yang bermain kartu mempertaruhkan uang belanja mereka yang tiada gunanya di dalam kapal itu. Sambil bersendagurau mempercakapkan pengalaman mereka dengan perempuan-perempuan di tiap labuhan yang mereka darati, mereka menghibur diri, dama sekali tidak melihat adanya bayangan seorang berpakaian hitam yang dengan cekatan sekali memanjat ke atas kapal melalui rantai jangkar kapal. Bayangan ini adalah kertapati yang setelah membereskan lima orang pengejarnya tadi, mesih melanjutkan kehendaknya menyelidiki kapal asing itu. Setelah naik ke tas kapal, ia mengintai dari balik tiang layar dan memandang ke arah orang-orang kulit putih itu dengan senyum menghina. Ingin ia menerjang dan meyerang mereka, akan tetapi tentu saja ia tidak mau bertindak demikian sembrono ketika melihat betapa sepuluh orang itu bersenjata api dan senapan-senapan mereka terletak dekat. Hanya berarti pembunuhan diri yang bodoh apabila ia menyerang, pikirnya. Dilihatnya tiga orang telah mabok dan tidur mendengkur di atas geladak kapal, sedangkan yang tujuh orang masih mengelilingi meja sambil main kartu dan bersenda gurau. Dengan amat berani dan tabah, Kertapati lalu menyelinap dan cepat memasuki anak tangga yang membawanya turun ke dalam kapal itu. Telah beberapa kali ia dan kawan-kawannya menyerbu kapal Belanda dan kini ia mencari kamar yang menjadi tujuan pemeriksaannya, yakni kamar senjata. Girang sekali hatinya ketika ia dapat menemukan kamar itu dan melihat banyak senapan berada di tempat itu berikut obat pasang dan peluru-pelurunya. Kertapati sendiri amat benci melihat senjata api ini dan tidak sudi mempergunakannya, akan tetapi banyak kawan-kawannya ingin memilikinya, maka kini timbul keinginannya untuk mencuri senapan-senapan ini. Kamar itu diterangi dengan sebuah lampu minyak yang tergantung di dinding. Pemuda itu cepat mengumpulkan tujuh pucuk senapan yang kelihatan masih baru, diikatnya senapan-senapan itu menjadi satu dengan sebuah tambang yang terdapat di situ, dan ketika ia sedang mengumpulkan obat pasang dan peluru, tiba-tiba pintu di belakangnya dibuka orang dan tiba-tiba terdengar bentakan keras dalam bahasa Belanda yang tak dimengertinya. Ketika ia menoleh dengan cepat, ia melihat seorang opsir Belanda yang bermuka merah sekali telah berdiri di ditu dengan senapan ditodongkan ke arahnya. Kembali Belanda itu membentaknya dan biarpun Kertapati tidak mengerti bahasanya, akan tetapi pemuda ini naklum bahwa ia diperintahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi, ia berpura-pura bodoh dan tersenyum manis. Wajahnya menjadi menarik sekali kalau tersenyum, lenyap sama sekali kekerasan yang tergaris pada mukanya. Bibir tersenyum metu berseri-seri dan sikap ini selalu mendatangkan kemenangan padanya. Menurut nasihat gurunya dulu, dalam menghadapi bahaya yang bagaimana besar pun, ia harus dapat menenangkan hati dan memperlihatkan sikap gembira, oleh karena selain hal ini dapat membuat ia berkata waspada dan membuat pikiran dapat berjalan terang untuk mengusahakan sesuatu yang tepat, juga jarang sekali terdapat orang yang tepat, juga jarang sekali terdapat orang yang mau membunuh orang tersenyum gembira. Memang benar, opsir itu yang belum tahu siapa adanya pemuda yang berada di kamar senjata itu, tadinya masih agak ragu-ragu untuk segera menembak, apalagi setelah melihat betapa muka itu tersenyum ramah dan gembira, ia tertipu dan tekanan jarinya pada pelatuk senapan mengendur. Kamu, pencuri tanda tanya. Tanyanya dengan bahasa yang amat kaku. Akan tetapi, saat yang hanai sedetik itu tak dilewatkan oleh kertapati yang semenjak tadi menjadi perisai pertama untuk menyelamatkan diri dan setelah melihat betapa ketegangan pada lawannya mengendur, tangannya diam-diam menggenggam merat beberapa butir peluru yang tadinya sedang diperiksa dan dikumpulkannya. Senyumnya melebaran pada saat opsir Belanda itu membuka mulut bertanya, secepat kilat tangannya bergerak ke arah lampu dan otomatis tubuhnya menubruk maju ke arah kaki opsir itu. Terjadi tiga kali dalam detik yang sama. Pecahaya kaca lampu yang memadamkan penerangan itu. Meletusnya obat sang dalam senapan di tangan opsir Belanda, dan berteriaknya opsir itu ketika tiba-tiba sepasang lengan yang amat kuat merangkul kedua kaki naidan yang membuat ia terpelanting jatuh. Saat berikutnya, keris di tangan Kertapati telah mendapat kurban lagi dan lawannya mati dalam gelap tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa, Kertapati telah dapat menyambar senapan dan peluru berikut obat pasang yang tadi dikumpulkan, lalu tubuhnya melompat dan menaiki anak tangga. Ia telah dapat keluar dari lubang di atas dan bersembunyi di belakang tiang sebelum kawan-kawan opsir yang bersenda gurau di atas geladak. Mengejar ke tempat itu. Tiga orang serdadu dengan lampu di tangan dan senapan disiapkan, berlari-lari menuruni anak tangga untuk melihat kawannya yang tadi turun untuk mengambil tambahan minuman keras. Kawan-kawannya yang lain lalu bersiap pula dengan senapan di tangan. Tiba-tiba seorang di antara mereka melihat berkelebatnya tubuh Kertapati, maka sambil berseru ia menempak ke arah pemuda itu. Kertapati cepat melompat dan berlindung di balik tiang. Lalu sambil merangkak dan berlindung di balik tali temali tiang, ia menghampiri pinggir kapal dan melongok ke bawah di mana ia melihat peraunya menempel dekat rantai jangkar. Ia mengira-ngira dan segera melemparkan senapan-senapan itu ke bawah, tepat masuk ke dalam peraunya yang bergoyang-goyang. Suara senapan jatuh di peraunya terdengar oleh orang-orang Belanda itu, maka mereka lalu mengejarnya. Kalau ia mau, dengan mudah Kertapati dapat melompat ke air dan menyelamatkan diri, akan tetapi ia tidak menyerah kalah begitu saja sebelum menimbulkan kerugian di pihak lawan dan berdaya upaya untuk menyelamatkan perau dan bedil-bedil yang yang rampasnya. Maka kembali ia merangkak-rangkak menjauhi mereka dengan gerakan yang cepat bagaikan seekor tikus. Ia mengambil dua butir peluru yang tadi tercecer, lalu menyambit ke arah yang berlawanan. Peluru-peluru itu membentur papan dan menerbitkan bunyi keras. Serentak terdengar senapan-senapan ditembakan ke arah suara itu. Kertapati tersenyum ketika melihat betapa orang-orang itu dengan berendang lalu berlari memburu ke tempat yang disambit tadi, maka ia cepat melompat ke arah meja di mana mereka tadi main kartu, mengambil lampu minyak yang berada di atas meja dan segera melemparkan lampu itu ke atas, ke tempat gulungan layar. Lampu itu membentur layar dan minyaknya tumpah, disambar oleh api dan segera layar itu terbakar. Orang-orang Belanda tadi segera membalikan tubuh dan melihat betapa layar telah berkobar besar, mereka menjadi ribut dan sibuk berusaha memadamkan kebakaran. Kegaduhan itu dipergunakan untuk lari oleh kertapati yang dengan enaknya lalu memanjat turun dari rantai jangkar. Ketika kebakaran pada layar itu dapat dipadamkan dan orang-orang di atas kapal dengan menyumpah-nyumpah dan marah sekali mencari-cari pengacau dan pembunuh opsir kawan mereka, kertapati telah mendayung perahunya dengan cepat, jauh dari kapal itu. Dan pada waktu keesokan harinya, pada waktu Fajar meningsing, para nelayan yang berangkat menuju ke tengah laut untuk mulai pekerjaan mereka menangkap ikan, menjadi ribut ketika mereka mendapatkan sebuah perahu itu terapung-apung di atas air sandi. Dalam perahu itu terdapat empat orang ponggawa sunan yang pingsan dengan perut kembung. Selain ini, mereka pun mendapatkan mayat seorang sersan Belanda yang terapung pula dengan perut terluka bekas tusukan keris. Mereka segera menolong empat orang ponggawa itu, juga membawa mayat itu ke pantai. Ketika para ponggawa telah ditolong dan air telah dikeluarkan dari perut. Mereka sehingga mereka siuman kembali, mereka menceritakan bahwa semua itu adalah perbuatan bajak laut kertapati. Maka gemparlah semua orang dan para nelayan melanjutkan pekerjaan mereka dengan hati kebat-kebit. Beberapa pekan kemudian, tepi pantai laut Jepara ramai sekali dikunjungi orang. Gamelan berbunyi semenjak pagi sekali, mengiringi suara tambang yang merdu, meramaikan suasana dan mengembirakan semua pengunjung. Di sepanjang pantai didirikan panggung dan tarup dari bambu. Sebagai anbesar penduduk Jepara mengunjungi pantai laut, bahkan para nelayan hari itu senjata tidak pergi mencari ikan untuk dapat menyaksikan keramaian luar biasa ini. Keramaian apakah yang seang berlangsung ternyata bahwa hari ini diadakan perlombaan dan pemilihan anak-anak kapal yang cakep. Belanda telah bermufakat dengan para pembesar setempat untuk mencari anak-anak kapal sebagai pelayan dan pembantu pada kapal-kapal mereka dan untuk mengadakan pemilihan, maka diadakan perlombaan berenang, bermain di air dan kecakapan mengemudikan perahu berlayar. Selain itu, juga dalam kesempatan ini, para pembesar hendak berpesta, merayakan perjanjian perdamaian dan persetujuan yang tercapai antara pembesar Belanda Speelman dan Sunan Amangkurat II. Dalam kesempatan ini, para puteri jelita dari gedung-gedung pembesar, mendapat alasan untuk keluar dari gedung dan kamarnya, untuk ikut menyaksikan keramaian ini. Mereka ini bersama ayah Buddha mereka, ikut naik ke atas panggung dan menyaksikan perlombaan-perlombaan itu, juga memberi kesempatan kepada para pemuda yang jarang dapat memandang wajah mereka untuk kali ini memandang sepuasnya dan mengaguminya dengan diam-diam. Hiburan yang paling ramai, bahkan melebihi ramainya perlombaan-perlombaan itu, adalah acara bebas yang tidak direncanakan lebih dulu. Seorang istri itu menggung, tanpa disengaja telah menjatuhkan tempolongnya, tempat ludah sirih, ke dalam air di depan panggung. Air ini dalam dan jernih sehingga tempolong itu kelihatan dari atas, menggelinding ke atas dasar pantai. Melihat hal ini, seorang nelayan muda lalu melompat ke dalam air dan menyelam untuk mengambilkan tempolong kuningan itu. Tubuhnya yang bergerak-gerak bagaikan ikan besar itu nampak dari atas dan semua pembesar, terutama para istri dan putri memuji dengan kagum dan girang. Memang hal ini mendatangkan pemandangan yang amat mengagumkan, jauh lebih menarik daripada melihat perlombaan perahu atau berenang dari tempat itu. Maka, setelah nelayan muda itu timbul dari air sambil membawa tempolong dan menyerahkan kepada penjaga, ia disambut dengan tepuk sorak. Melihat kegembiraan semua tamu, maka tumenggung itu lalu mengusulkan untuk membawa permainan sebagai penambah acara, yakni mereka melempar-lemparkan benda dengan sengaja ke dalam air dan para penonton diperbolehkan terjun dan mendapatkan benda-benda itu kembali. Tentu saja untuk ini diadakan hadiah-hadiah, bahkan karena gembiranya, lalu ditetapkan bahwa benda yang dilemparkan itu boleh dimiliki oleh para penyelam. Hal ini mendatangkan kegembiraan besar sekali. Para pemuda lalu memperlihatkan kesigapan dan kepandainya. Dan ternyata bahwa yang paling suka melempar-lemparkan benda ke dalam air adalah para puteri dan wanita. Yang dilemparkan ke dalam air sebagian besar adalah matu-matu uang. Memang menyenangkan sekali melihat para pemuda nelayan itu menyelam dan berenang di atas dasar laut, hilir mudik bagaikan ikan-ikan besar berebut makanan. Di antara sekian banyaknya penonton yang melihat pertunjukan ini, terdapat seorang pemuda yang berwajah tampan dan berpotongan tubuh kekar dan tegap. Kulitnya bersih dan halus, membuat ia kelihatan seperti Arjuna di antara sekian banyak nelayan yang berkulit haitam terbakar matahari setiap hari. Semenjak tadi pemuda ini berdiri di dekat panggung, akan tetapi berbeda dengan semua orang yang menonton para penyelam memperebutkan uang, ia menunjukkan pandang matanya kepada seorang gadis yang duduk di atas panggung. Gadis ini cantik jelita seperti kebanyakan puteri yang berada di situ, akan tetapi dalam pandangan pemuda itu, dia adalah gadis yang tercantik di antara sekian semua wanita yang pernah dijumpainya. Darah itu bertubuh lasing, berkulit kuning lagsat, dan wajah naimanis sekali. Bibirnya seperti gendawa terpentang, tipis dan merah basah menggairahkan hati, dan yang terindah dari semua itu adalah sepasang matanya. Inilah matu yang disebut damar kangenan, atau bagaikan dian tertiup angin. Sinar mata nai bagaikan mengandung pengaruh yang menjatuhkan hati pria manapun juga. Bentuk nai lebar agak meruncing di ujung membuat lirikannya tajam sekali. Dihias bulu matu yang panjang dan lentik, melengkung ke atas membuat matu itu nampak berseri bergerak-gerak dengan lincah. Darah Juwita ini adalah Roro Santi, puteri dari Dipati Wiguna, seorang bangsawan dari Demak yang kini menjadi pembesar di Jepara. Roro Santi terkenal sebagai bunga Jepara dan kecantikannya telah terkenal di antara semua penduduk Jepara. Telah tiga bulan ia dipertunatkan dengan Raden Suseno, putera bupati Randupati dari Rembang. Akan tetapi, tiap kali orang tuanya hendak melangsungkan pernikahannya, Juwita itu selalu menolak dan sambil menagis minat agar supaya pernikahan naik diunduran karena ia titka sampai hati meminggalkan dan berpisah dari orang tuanya. Sebagai puteri tunggal yang amat dimanja dan dicinta, tentu saja kedua orang tuanya tak mau memaksanya dan demikianlah, Telah tiga bulan lebih ia bertunangan, akan tetapi belum juga pernikahan dilangsungkan. Ra'en Suseno menjadi tidak sabar, akan tetapi ia tidak berani terlalu mendesak, Hanai merasa cukup puas apabila beberapa hari sekali ia diperbolehkan datang ke Jepara dan memandang tunagannya dengan dendam birahi yang menggelora di dalam dadanya. Roro Santi bukannya tidak tahu bahwa pemuda tampan itu telah semenjak tadi memandang naik dengan metu menyatakan kekagumannya, Akan tetapi siapakah di antara sekian banyaknya laki-laki yang tidak memandangkannya dengan kagum. Oleh karena itu, ia tidak mengambil peduli, hanya diam-diam ia merasa heran mengapa di antara nelayan-nelayan yang sederhana itu terdapat seorang pemuda yang demikian cakapnya. Kegembiraannya bertambah ketika mengetahui bahwa pemuda itu pun mengagumi kecantikannya. Perempuan manakah yang tidak merasa gembira dan bangga apabila ada metu laki-laki memandangnya dengan kagum. Segala galaknya wanita, biarpun di luar ia mungkin akan marah apabila ada laki-laki lain memandangnya dengan tajam, Akan tetapi tak salah lagi di dalam hatinya ia pasti merasa amat kegembira dan bangga. Dengan adanya kekaguman yang terpancar keluar dari metu orang-orang lelaki yang ditunjukkan kepadanya, Maka tak pecumalah segala jerih payahnya merawat dan menjaga diri serta bersolek setiap hari. Iluar sangkaan semua orang, pemuda ini bukan lain ialah kertapati, bajak laut yang menggemparkan itu. Dengan menyamar seperti seorang nelayan biasa, ia mencampurkan dirinya dengan orang banyak untuk ikut menonton keramaian itu dan sekalian melakukan penyelidiakan untuk keperluan pekerjaannya. Ia merasa heran dan benci kepada matanya sendiri mengapa matu itu tidak mau menurut kehendaknya. Selama ini, di antara kawan-kawannya, yakni anak buahnya yang membantu pekerja anai sebagai bajak laut, Ia terkenal sebagai seorang pemuda yang alim dan sama sekali tidak suka membicarakan tentang perempuan-perempuan cantik. Apabila kawan-kawannya bercakap-cakap soal perempuan, Ia menjatuhkan dirinya tanpa mencurahkan sedikitpun perhatian sungguhpun ia tidak melarang mereka. Akan tetapi, para anak buah bajak laut itu jangan sekali-kali berani mencoba untuk menganggu wanita di depannya. Pernah ia menghajar seorang anak buah nai sampai setengah mati ketika anak buahnya itu menculik seorang gadis dari perahu yang mereka rampok. Kini, melihat Roro Santi, menurut kehendaknya, Ia tidak mau mengambil peduli sama sekali dan bahkan tidak ingin melihatnya, Akan tetapi aneh, mata nai seperti terkena pesona dan ia tidak dapat menguasainya pula. Oleh karena itu, Ia merasa benci kepaa matanya, kepada hatinya, dan kepada diri sendiri. Bodoh! Bisiknya kepada diri sendiri. Metuk ranjang. Ia memaki-maki diri sendiri seakan-akan yang berbuat itu adalah seorang yak menjadi orang kedua. Melihat betapa juwita itu agaknya tidak mengacuhkan, Ia menjadi makin gemas kepada diri sendiri dan merasa direndahkan. Saking gemasnya, untuk menghukum diri sendiri, Ia lalu terjun ke dalam air, ikut menyelam dan mengejar ruang yang dilempar ke dalam air. Ia sampai lupa untuk membuka bajunya dan terjun ke dalam air dengan pakaian masih lengkap. Melihat seorang pemuda terjun ke dalam air dengan pakaian lengkap, pecahlah suara ketawa dari para penonton. Di luar kehendaknya, Kertapati menarik perhatian semua orang. Apalagi ketika ia memperlihatkan kesigapan dan kecepatannya di dalam air yang tiada ubahnya laksana seekor ikan belut itu. Para penyelam lainnya merasa terkejut sekali karena tiap kali mereka hendak menangkap sebuah metu uang yang dilemparkan dan tenggelam di depan mereka, tahu-tahu berkelebat bayang-bayang hitam bagaikan seekor ikan menyambar dan uang itu telah dihahului dan disaut oleh bayangan hitam yang cepat gerakannya itu. Yang telah mengherankan lagi ialah kekuatan menyeam pemuda ini, karena Lin penyelam setelah menyelam sekali dan mendapatkan sepotong uang logam itu, dan muncul kembali untuk mengambil napas, akan tetapi Kertapati bermain-main di dalam air bagaikan ikan dan seakan-akan ia tidak membutuhkan pergantian napas. Penyelam lain telah tiga kali mengambil napas di permukaan air, akan tetapi ia masih saja berada di dalam air. Akhirnya, setelah kedua tangannya penuh dengan uang logam, Kertapati mencul di permukaan air. Tepuk sorak menyambutnya sebagai tanda memuji dan ketika Kertapati melihat betapa tepuk tangan dan sorakan itu diberikan untuknya, ia menjadi merasa malu dan sebal. Dilemparkannya kembali semua uang di tangannya itu ke dalam air sambil tertawa bergelak. Tentu saja semua orang merasa heran melihat ini, akan tetapi para nelayan yang melihat demikian banyaknya uang dilempar ke air, segera ikut menyelam dan sebentar saja uang yang dilempar oleh Kertapati itu menjadi rebutan di dasar air. Kertapati kembali memandang ke arah Roro Santi dan kebetulan sekali gadis ini pun sedang memandang ke arah Nai dengan metu kagum. Biarpun Kertapati tidak membuka pakaiannya ketika menyelam, akan tetapi oleh karena kini bajunya basah kuyuk, maka baju itu melekat pada kulit tubuhnya, membuat potongan tubuhnya nampak nyata. Bau yang bidang, dada yang menonjol ke depan, lengan yang kuat pinggang yang kecil itu memang amat mengagumkan, terutama karena tubuh yang gagah ini dimiliki oleh wajah yang demikian tampan. Diam-diam Roro Santi memuji ketampanan dan kegagahan pemuda ini dan melihat betapa pemuda itu melemparkan kembali semua uang yang tadi diambilnya ketika ia menyelam, ia dapat menduga bahwa pemuda ini pasti bukan seorang nelayan atau petani biasa. Ksatria dari manakah dia? Melihat betapa pandang mata pemuda itu ditujukan kepadanya, Roro Santi menjadi gugup dan merasa betapa mukanya menjadi panas. Ia segera menundukkan mukanya yang menjadi merah itu dan dengan tangan gemeter ia mencabut tusuk kodenya yang terbuat daripada emas dihias permata intan. Ia lalu mengerling ke arah Kertapati yang masih memandangnya, kemudian sengaja melepaskan tusuk kode itu ke dalam air. Kertapati melihat gerakan ini, juga banyak penyelam yang telah timbul di permukaan air melihat benda berharga ini terjatuh ke dalam air, maka cepat mereka menyelam untuk memperebutkannya. Kertapati memandang dengan dada berdebar aneh, dan ia merasa seakan-akan bahwa tusuk konde itu sengaja dilempar di dalam air untuknya. Sebelum ia dapat menekan debar jantungnya, ia telah melompat kembali ke dalam air. Kertapati melihat gerakan ini, juga banyak penyelam yang telah timbul di permukaan air melihat benda berharga ini terjatuh ke dalam air, maka cepat mereka menyelam untuk memperebutkannya. Kertapati memandang dengan dada berdebar aneh, dan ia merasa seakan-akan bahwa tusuk konde itu sengaja dilempar di dalam air untuknya. Sebelum ia dapat menekan debar jantungnya, ia telah melompat kembali ke dalam air. Tiga orang penyelam yang terpandai telah meluncur dekat benda itu, akan tetapi tiba-tiba tubuh mereka terdorong ke kanan dan kiri oleh sepasang lengan yang luar biasa kuatnya dan sebelum mereka dapat mempertahankannya, tusuk konde itu telah disambar oleh tangan penyelam baju hitam yang aneh tadi. Kertapati lalu timbul lagi di permukaan air dan berenang cepat sekali ke darat, lalu melompat dengan sigapnya ke tas batu karang. Dari situ ia lalu melompat ke arah panggung dengan tangan kanan dan sekali ia ayun tubuhnya, ia telah naik ke atas panggung itu, tepat di hadapan Roro Santi yang menjenguk ke bawah untuk melihat siapa yang berhasil mendapatkan tusuk kondenya. Untuk sejenak, Roro Santi tertegun dan memandang dengan matanya yang indah itu terbelalak kepada pemuda yang kini berada di hadapannya. Kertapati tersenyum dan mengulurkan tangannya yang memegang tusuk konde itu sambil berkata perlahan. Terimalah kembali tusuk kondemu, kau telah menjatuhkannya ke dalam air. Pemuda itu merasa terheran sendiri mengapa ia merasa begitu gugup sehingga bicaranya pun terputus-putus dan napasnya tersengal. Dengan muka merah Roro Santi mengulur tangannya, akan tetapi ia segera menariknya kembali dan berkata dengan muka tetap tunduk, kau, ambillah, itu menjadi hakmu. Semua orang-orang baksawan yang duduk di tarub itu, merasa marah dan penasaran melihat betapa seorang penyelam berani naik ke panggung dan menghadapi Roro Santi dengan berdiri saja, sedangkan puteri itu duduk di kursi. Alangkah berani dan kurang ajarnya. Bahkan andai kata kerta pati naik ke panggung dan menghadapi puteri itu dengan menyembah dan berlutut pun sudah merupakan perbuatan yang kurang ajar karena tanpa mendapat perkenan mereka, tak seorang nelayan atau penonton boleh naik ke panggung begitu saja, apalagi mengajak bicara seorang puteri di pati. Yang paling marah adalah Raden Suseno yang duduk naik tak jauh dari tempat itu. Dengan hati penuh cemburu dan marah, pemuda ini melihat betapa sinar metu kerta pati menatap wajah tunangannya dengan berani, kurang ajar, dan penuh perasaan. Ia berdiri dari kursinya dan segera melompat ke depan kerta pati. Bangsat rendah satu ia memaki Samnil memandang dengan mati melotot. Jangan berlaku kurang ajar. Kerta pati memandangnya dengan senyum simpul, seperti seorang dewasa memandang seorang anak kecil yang nakal. Puteri ini menjatuhkan perhiasan rambutnya dan aku menolong mengambilkannya lalu mengembalikan benda ini kepadanya, mengapa kurang ajar? Tutup mulut. Lekas kembalikan perhiasan itu kepadaku dan segerainya dari sini. Bentak Raden Susne marah. Akan tetapi kerta pati tetap tersenyum dengan wajah tenang. Para bangsawan yang berada di situ makin tertarik melihat pertengkaran ini, bahkan beberapa orang opsir Belanda yang menjadi tamu juga memandang dengan tertarik. Mereka semua kini berdiri dari kursinya dan semua mata, baik yang berada di tas panggung maupun yang berada di bawah, yakni para nelayan dan penonton, ditujukan ke arah atas panggung di mana pemuda baju hitam yang aneh itu sedang berdiri berhadapan dengan Raden Susne yang sedang marah. Benda ini bukan milikmu, enak saja kau memintanya. Raden Susne makin marah. Bangsat kurang ajar. Tidak tahukah kau sedang berhadapan dengan siapa? Aku adalah Raden Susne putra bupati dari Rembang, dan putri ini adalah tunanganku, Raden Rorosanti. Kerta pati segera memotong pembicaraannya dengan membongkokkan tubuh dan berkata, Terima kasih atas pemberitahuan nama itu, bukan namamu, akan tetapi. Nama putri ini Rorosanti, alangkah indah nama ini, sesuai benar dengan orangnya. Keparat. Lekas berikan barang itu kepadaku. Atau barang kali kau minta dihajar dulu? Raden Susne sudah menjadi marah sekali maka ia lalu mengayun tangan kanannya, menempiling ke arah kepala kerta pati. Akan tetapi, dengan tenang sekali kerta pati merendahkan tubuhnya sehingga tamparan itu lewat di atas kepalanya, mengenai tempat kosong. Pemiliknya telah memberikan kepadaku, kau peduli apa? Katanya, kalau kau menghendaki benda ini, mengapa tadi kau tidak melompat ke dalam air? Akan tetapi Raden Susne tidak mau banyak cakap lagi, wajahnya menjadi pucat saking marahnya dan ia merasa penasaran sekali betapa tamparannya dihindarkan dengan mudah oleh pemuda itu. Ia menyerang lagi dengan tonjokan keras ke arah dada lawannya, dan menyusul dengan tendangan keras dan cepat untuk menendang tubuh pemda bulu hitam itu agar terlempar ke bawah panggung. Raden Susne adalah seorang pemua ahli pencak, maka gerakannya cepat dan tenaganya kuat. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang pendekar yang tinggi ilmu kepandainya. Kertap pati miringkan tubuh ke kiri untuk mengelak dari tonjokan ke arah dadanya, kemudian ketika kaki kanan lawannya yang menendang menyambut dekat, tiba-tiba ia ulur tangan kirinya dan mendorong tubuh Raden Susne ke kanan. Karena tenaga tendangan sendiri ditambah denak mendorongan lawan, tak dapat tertahan lagi tubuh Raden Susne terlempar ke kanan dan jatuh ke bawah panggung. Terdengar suara jebur. Ketika tubuhnya menimpa air, disusul suara tertawa yang ditahan-tahan dari para penonton di bawah panggung. Pada saat itu, terdengar teriakan orang dari bawah panggung, dia kertapati tanda seru. Dia yang dulu kami kejar-kejar. Dia kertapati. Tangkap tanda seru. Yang berteriak-teriak ini adalah seorang di antara empat panggung yang dulu hendak menangkap kertapati dengan bantuan seorang sersan Belanda. Panggung itu lupa bahwa kalau bajak laut itu berlaku kejam dan tidak menolong dia dan tiga orang kawannya ke dalam perahu, tentu mereka berempat telah mati seperti sersan Belanda itu pula. Kini ia berteriak-teriak dan berlari menuju ke panggung itu. Roro Santi terkejut sekali mendengar ini dan ia memandang kepada kertapati dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Jadi inilah bajak laut kertapati yang telah menggemparkan seluruh negeri selama beberapa bulan ini. Terima kasih atas pemberian benda yang akan ku simpan selama hidupku ini. Kertapati masih sempat berbisik perlahan sebelum mempersiapkan diri yang menghadapi musuh-musuhnya. Memang, teriakan yang dikeluarkan oleh panggawa tadi, untuk sejenak membuat semua orang merasa seakan-akan tubuh mereka menjadi kaku. Mereka berdiri bagaikan patung memandang ke arah pemuda baju hitam yang masih berdiri di depan Roro Santi, bahkan kini titka ada orang yang memandang ke dalam air di mana Raden Suseno sedang berenang ke tepi sambil menyumpah-nyumpah. Kemudian, serem tak timbulah keributan besar ketika para penjaga dan panggawa, engan tombak di tangan lalu mengurung punggung di mana kertapati mengeluarkan suara ketawa bergelak dan sekali tubuhnya bergerak, ia telah terjun ke dalam air. Terdengar tembakan yang dilepas dari senjata api di tangan seorang opsir tamu Belanda, akan tetapi dengan menyelamkan diri ke dalam air, kertapati dapat menyelamatkan diri dari peluru yang menyambarnya itu. Opsir-opsir Belanda lain ketika mendengar bahwa pemua itu adalah bajak laut yang mereka benci, juga sudah mengeluarkan senjata api masing-masing dan kini dengan membabi buta mereka menempak ke dalam air sambil menghirang-hirah saja. Kertapati terus berenang di bawah permukaan air dan ketika ia muncul kembali, ternyata ia telah berada di tepi yang jauh dari terup itu, lalu melompat ke darat di mana terdapat banyak penonton. Akan tetapi, apra opsir itu masih menembakkan senjata api mereka ke arah tempat itu dan dua orang penonton roboh terkena peluru, sedangkan kertapati lenyap di antara penonton yang banyak. Tentu saja hal ini menimbulkan keributan dan geger. Semua penonton berlari cerai-berai, takut terkena tembakan yang nyasar dan yang lepas dengan ngawur itu. Ketika tempat itu sudah bersih dari para penonton, ternyata kertapati telah lenyap pula tanpa meninggalkan bekas. Para penggawa masih mencari kesana kemari dengan hati kebat kebit karena ketakutan, akan tetapi yang dicari telah lenyap, entah ke mana perginya. Perbuatan kertapati yang amat berani ini mendatangkan kesan mendalam pada semua orang. Para opsir Belanda makin membencinya dan menggangap naik sebagai pengacau yang kurang ajar, terutama sekali Raden Suseno merasa amat marah dan juga cemburu sekali. Ia tidak puas akan sikap tunangannya yang memberikan tusuk kondenya kepada bajak laut jahat itu. Hanya di dalam dada seorang saja kertapati menimbulkan kesan yang luar biasa, yakni dalam dada Roro Santi sendiri. Gadis ini merasa demikian tertarik kepada pemuda baju hitam itu. Ia menganggap pemuda itu gagah berani, jujur, dan juga tidak menjilat-jilat seperti Raden Suseno atau lain-lain pemuda dihadapannya. Kekurang ajaran dan kekasaran bajak laut itu menarik hatinya. Biarpun berkali-kali ia mengerahkan tenaga batinnya untuk menganggap kertapati sebagai seorang bajak laut yang kejam, pengacau yang penuh dosa, akan tetapi perasaan wanitanya berpendapat lain dan anehnya, bayangan pemuda dengan senyumnya yang manis dan tenang itu sukar sekali diusir dari alam pikirannya. Opsir Belanda yang pertama-tama melepaskan tembakan ketika kertapati muncul dalam keramaian di pantai Jepara itu, adalah seorang berusia kurang dari 30 tahun, berwajah tampan dan gagah, berambut kekuning-kuningan dan matanya biru serta tajam sekali. Dia bukanlah seorang opsir biasa, karena sesungguhnya opsir ini yang namanya Doleman, adalah seorang kepala pasukan rahasia atau metu-metu Belanda yang banyak disebar untuk menyelidiki keadaan dan pergerakan para pengeran di Mataram berhubung dengan pemberontakan-pemberontakan tenajaya. Doleman amat cerdik dan ia telah mempelajari bahasa daerah sehingga dapat bercakap-cakap alam bahasa itu cukup fasih, sungguh pun lidahnya masih terasa kaku untuk dapat mengucapkan kata-kata daerah yang sing baginya itu. Telah banyak jasa yang diperbuat selama ia datang dari negerinya sehingga di kalangan kompeni, ia mendapat kepercayaan penuh, bahkan ia mempunyai surat kuasa untuk menggerakkan semua pasukan kompeni yang terdapat di mana saja, menurut perintahnya apabila terjadi sesuatu yang penting. Selain mendapat tugas untuk mengawal speleman yang mengunjungi Jepara dan mengadakan perteuan dengan Sunan, ia pun mendapat tugas pula untuk menyelidiki dan mencari sarang bajak laut Kertapati yang mengacau di sepanjang tepi Tegal sampai Jepara. Maka ketika Kertapati dengan beraninya muncul dalam keramaian di pantai itu, Doleman segera mengerahkan seluruh pembantunya untuk disebaran melakukan penyelidikan di sekitar daerah Jepara. Ia merasa yakin bahwa bajak laut itu tentu berada di sekitar daerah itu dan bersembunyi di sebuah desa. Doleman mempunyai banyak sekali kaki tangan yang terdiri dari penduduk peribumi yang telah makan uang sogokannya, akan tetapi, ia tidak kenal betul kecerdikan Kertapati, dan tanpa disadarinya seorang di antara kaki tangannya adalah seorang anak buah bajak laut sendiri. Oleh karena itu, tentu saja kaki tangannya melakukan pengejaran dan penyelidikan, mereka tak berhasil menemukan bajak laut itu di dalam rumah penginapan. Doleman duduk di kamar, sudut bibir Nai menjepit sebatang serutu dan kedua tandaknya mempermain-mainkan sebatang tangkai pena. Pikiran Nai bekerja keras dan ia benar-benar merasa bingung menghadapi bajak laut Kertapati yang amat cerdik itu. Peristiwa terbunuhnya Sersan Zerot dan keadaan empat kawan Ponggawa yang pingsan di dalam perahu, membuat ia dapat menduga bahwa betapapun juga, sebagai seorang bajak laut, Kertapati masih melindungi orang-orang sebangsanya. Siapa lagi kalau bukan Kertapati yang menolong empat orang Ponggawa itu sehingga mereka tidak mati tenggelam? Perbedaan nasib Sersan Zerot dan empat orang Ponggawa itu menimbulkan dugaan Nai bahwa Kertapati bukanlah bajak laut biasa dan Doleman mulai menghubungkan keadaan bajak laut itu dengan pemberontakan Trunajaya. Adakah hubungan antara Kertapati dan Trunajaya? Untuk mencari sesuatu yang merupakan titik terangguna mencari jejak untuk penyelidikan, ia mulai mengenangkan lagi semua peristiwa yang terjadi di dekat pantai pada waktu keramaian itu. Terbayanglah di depan matanya yang biru tajam itu aja Roro Santi yang cantik jelita, pandang matanya yang amat manis itu. Terbayang pula betapa Kertapati memandang puteri itu dengan mata penuh perasaan dan teringatlah ia akan pemberian tusuk konde itu. Tiba-tiba Doleman menancapkan penanya di atas meja dan berseru. Bagus tanda seru akal inilah yang harus kugunakan. Wajahnya yang cakep menjadi berseri gembira, matanya yang tajam bercahaya terang ia segera menukar pakaiannya dengan pakaian yang indah dan baru. Kemudian denak melangkah lebar dan bersiul-siul, ia berjalan keluar dari rumah penginapannya dan langsung menuju ke gedung Adipati Wiguna. Adipati Wiguna menyambutnya dengan ramah tamah dan tamunya duduk di ruang tengah. Diperintah naib pelayan untuk mengeluarkan hidangan bagi tamu itu, akan tetapi Doleman lalu berkata sambil tersenyum. Jangan merepotkan diri, cuan Adipati. Saya hanya ingin bercakap-cakap sebentar dan karena yang akan saya bicarakan ini adalah suatu hak yang amat penting, harap cuan Adipati suka menyuruh semua pelayan mengundurkan diri agar percakapan kita takkan terganggu. Biarpun merasa agak heran, Adipati Wiguna lalu memerintahkan semua pelayannya mundur, kemudian ia menghadapi Doleman yang duduk di depan ai sambil bertanya, perkara apakah gerangan yang hendak kau bicarakan? Sebelum mulai bicara, Doleman mengeluarkan sebungkus cerutu dan menawarkannya kepada cuan rumah, akan tetapi dengan halus Adipati Wiguna menampiknya sambil mengucapkan terima kasih. Doleman mencabut sebatang cerutu dan menyalakannya, lalu menghisap asap cerutu itu dalam-dalam kedadanya. Cuan Adipati Wiguna, katanya setelah menghembuskan asap itu keluar dari mulut dan hidungnya, telah lama saya mendengar nama cuan Adipati dan kalau tidak salah cuan Adipati berasal dari Demak, bukan? Adipati Wiguna mengganguk dan bangsawan ini cukup meklum bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang opsir penyelidik yang terkenal sekali, maka ia menanti dengan hati berebar akan kelanjutan dari percakapan ini. Karena tidak mungkin opsir ini datang sekedar untuk bercakap-cakap angin belaka. Memang saya sekeluarga berasal dari Demak Cuan Doleman, jawabnya menekan debar jantungnya belumlah saya dipindahkan ke Jepara dan menjabat pangkat di sini. Doleman mengangguk-angguk dan menyentil-nyentil cerutunya dengan jari sehingga abunya yang putih jatuh ke atas lantai. Cuan Adipati, saya telah banyak mengalami pertempuran-pertempuran, diantaranya pertempuran melawan Truna Jaya di Surabaya. Pertemuan saya dengan Cuan Adipati mengingatkan saya akan seorang pemimpin pemberontak pembantu Truna Jaya, oleh karena wajahnya mirip sekali dengan Cuan Adipati. Biarpun Adipati Wiguna berusaha menetapkan hatinya, namun wajah Nai tetap saja berubah pucat mendengar ruapan ini. Ia tersenyum menutupi kegelisahannya dan berkata, Kau aneh sekali, Cuan Letnan. Tentu saja di antara ribuan manusia di dunia, banyak yang mirip mukanya, apakah anehnya hal ini? Doleman mengangguk-angguka kepalanya yang berambut kuning keemasan itu. Saya tahu, saya tahu, akan tetapi anehnya pula, orang ini pun berasal dari demat. Kemudian Letnan itu mendekatka kepalanya kepada Cuan rumah dan matanya memandang tajam sekai, seakan-akan berusaha hendak menembus mati Adipati Wigunaan menjenguk ke dalam hatinya. Dia itu bernama Wiratman, kenalkah kau kepadanya, Cuan Adipati? Tanda petik. Wajah Adipati Wiguna makin pucat dan ia tidak dapat menjawab untuk beberapa lama. Ia maklum bahwa Letnan Belanda itu telah mengetahui hal ini dan ia merasa seakan-akan ia berada dalam cengkraman tangan tamunya ini. Melihat kebimbangan Cuan rumah, Letnan Doleman tersenyum dan menarik napas panjang tanda kepuasan hatinya. Cuan Adipati, jangan kau gelisah. Sesungguhnya saya sudah tahu belaka bahwa Wiratman itu adalah adik kandungmu. Akan tetapi, sekali saja janap nekab berkhawatir, Cuan Adipati. Biarpun hal ini apabila diketahui oleh sunan akan merupakan hal yang hebat dan bahaya akan mengancam keluargamu, akan tetapi hal ini yang mengetahui hanai saya seorang, dan saya tah betul bahwa Cuan Adipati tidak sama dengan adik kandung yang menjadi pemberontak itu. Kembali Doleman menghisap cerutunya dan menyadarkan tubuhnya pada kursinya. Cuan Letnan Doleman, terima kasih atas kepercayaanmu. Dan, dan apakah kiranya yang dapat saya lakukan untuk membalas kebaikan budimu ini? Melihat sikap dan mendengar ucapan Adipati Wiguna yang langsung itu, Doleman tertawa bergelak, memperlihatkan giginya yang besar dan putih. Ha, ha, Cuan Adipati. Saya suka melihat Cuan yang bersikap terus terang dan langsung ini. Memang harus begini laki-laki menyelesaikan sesuatu persoalan. Terus terang pula saya menyatakan kepadamu bahwa setelah bertemu dengan puterimu Roro Santi pada keramaian di pantai kemarin dulu, saya merasa suka kepadanya. Dengan setulus hati Aya, saya mengajukan pinangan untuk puterituan Adipati itu. Sambil berkata demikian, kembali sepasang metode Oleman memandang tajam. Bukan main terkejutnya hati Adipati Wiguna mendengar pinangan yang pernah diduga-duganya itu. Dia adalah seorang Islam demikianpun semua keluarganya, dan sungguhpun ia berselisih faham dengan Wiratman yang membela Trunajaya sedangkan ia tetap bersetia kepada Sunan Amangkurati'i, namun ia tetap seorang umat Islam yang beribadat dan teguh iman. Bagaimana ia dapat menikahkan puterinya kepada seorang Belanda, seorang kafir lagi pula, puterinya itu telah dipertunangkan dengan Raden Suseno, putera bupati di Rembang. Cuan Letnan, hal ini tak mungkin dapatku terima. Puteriku telah bertunangan dengan putera bupati Randupati di Rembang dan pula, sebagai seorang Islam, kami tak mungkin menikahkan puteri kami kepada seorang yang bukan umat Islam. Harap kau mengerti akan hal ini dan mintalah saja yang lain. Doleman tertawa lagi dan sikapnya masih tenang. Kalau begitu tiada jalan lain bagi saya selain membuka rahasiamu kepada Sunan, biarkan Sunan sendiri yang menetapkan akibatnya. Tiba-tiba Doleman tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak memperlihatkan sikap melawan atau merabah senjata apinya. Adipati Wiguna, simpan kembali kerismu itu. Aku hanya main-main saja. Ketahuilah, di negeri Belanda aku pun telah mempunyai seorang istri yang manis dan seorang anak. Apakah kau kira aku benar-benar hendak menikah lagi? Ha, ha, ha. Adipati Wiguna memanang heran, menyimpan kembali kerisnya dan duduk sambil berkata, Cuan Letnan Doleman, jangan kau main-main. Apakah maksudmu yang sesungguhnya aku sudah tua, jangan kau mempermainkan perasaanku. Doleman membuang putung cerutunya ke alam tempolong yang berada di bawah meja, lalu berkata dengan wajah sungguh-sungguh. Cuan Adipati Wiguna, pinaganku ini hanya merupakan siasat untuk memancing bajak laut Kertapati, agar aku mendapat jalan untuk menangkapnya. Saya tidak mengerti mksudmu, bentangkanlah yang jelas. Begini Cuan Adipati. Pada waktu bajak laut itu muncul di panggung dan berhadapan dengan puterimu, saya dapat melihat dengan jelas bahwa bajak itu jatuh cinta kepada puterimu. Hal ini ku ketahui baik-baik dan sungguhpun saya berani menyatakan bahwa puterimu juga tertarik kepadanya, akan tetapi aku yakin betul bahwa penjahat itu suka kepada Roro Santi. Oleh karena itu saya mendapat akal. Kalau dia mendengar bahwa Roro Santi akan menjadi istri saya, tentu ia akan marah dan akan menghalangi naik dan demikian, kita mendapat kesempatan untuk menawan atau membunuhnya. Jadi, Cuan hendak menggunakan puteri saya sebagai umpan untuk memancing dia keluar tanda tanya. Tanya Adipati Wiguna dengan muka pucat. Benar. Akan tetapi jangan khawatir, kami akan menjaga keras agar puterimu itu tidak mengalami sesuatu. Juga dengan pengorbanan ini, berarti Adipati dan puterinya telah menunjukkan jasa besar terhadap Mataram. Bukankah bajak laut itu selain musuh kompeni, juga merupakan musuh Mataram yang selalu mengacau dan menggangu lalu lintas di laut? Adipati Wiguna mengerutkan kening dan berpikir, kemudian berkata ragu-ragu. Akan tetapi, bagaimana dengan Bupati Randupati dan puterinya? Saya rasa mereka akan keberatan. Doleman tersenyum. Kalau kita jelaskan bahwa pinangan dan penyerahan puterimu kepada saya ini hanya sandiwara belaka, mengapa mereka berkeberatan? Saya akan memberitahukan hal ini kepada atasan saya, juga kepada Sunan, tidak mau membantu, bukankah berarti bahwa dia membela dan melindungi bajak laut Kertapati? Apakah dia berani menolak? Akhirnya, karena berada di dalam kekuasaan doleman yang cerdik itu. Adipati Wiguna. Sekali-kali jangan kau ceritakan kepada Roro Santi, karena hal ini amat berbahaya. Kalau sampai rahasia ini bocor, maka tentu bajak laut Kertapati akan mendengar dan takidak mau membiarkan dirinya masuk perangkap. Adipati Wiguna mengangguk-angguk Meklum dan mereka berdua lalu pergi ke Rembang Guna berunding dengan Bupati Randupati di Rembang. Juga Bupati ini terpaksa menurut, sedangkan Raden Suseno yang tadinya merasa keberatan, ketika mendengar bahwa hal ini dilakukan untuk memancing keluar bajak laut Kertapati. Yang amat dibencinya, lalu menyatakan persetujuannya. Sekarang harap Tuan Adipati Wiguna suka menyiarkan berita bahwa pertunaga antara puterimu dan Raden Suseno dibatalkan dan kemudian menyiarkan berita bahwa puterimu telah ditunangkan dengan seorang letnan kompeni. Kita sama-sama lihat apakah hal ini belum cukup kuat untuk memancing keluar Kertapati. Kalau belum cukup kuat, barulah kita bertindak lebih jauh, yakni mengirimkan puterimu dengan perahu kompeni ke Semarang. Sementara itu, aku akan berusaha menyelidiki di mana sebenarnya Sarang Kertapati itu. Demikian letnan Doleman memberi pesan terakhir kepada Adipati Wiguna. Dua hari kemudian, seorang laki-laki berkumis panjang melarikan kudanya menuju ke barat. Laki-laki ini datang dari Jepara dan ketika ia tiba di batas kota, ia ditahan oleh beberapa orang penjaga. Akan tetapi laki-laki itu mengeluarkan sehelai kartu yang ada tanda cap dua singa. Membaca kartu keterangan itu, para penjaga membiarkan ia pergi tanpa berani menganggu, oleh karena kartu ini adalah tanda bahwa orang ini adalah seorang matematik kaki tanah pen kompeni. Memang benar, orang ini bernama Jiman, seorang kaki tangan dari letnan Doleman. Akan tetapi, sebenarnya Jiman adalah seorang anak buah bajak laut Kertapati yang dengan cerdiknya telah mendapat kepercayaan dari letnan Doleman, bahkan telah dijadikan matematu dari letnan itu. Setelah melalui pos penjagaan dengan selamat, Jiman terus membalapkan kudanya menuju ke baratan. Akhirnya ia memasuki sebuah dusun di pantai laut, kurang lebih 40 km dari Jepara. Di luar dusun nampak beberapa orang pemuda nelayan yang menjagaan melihat kedatangan Jiman, mereka lalu mengantarkan mata-mata itu ke sebuah rumah bambu besar. Di dalam rumah itu nampak kurang lebih 20 orang laki-laki sedang duduk di atas tikar, agaknya sedang mengadakan rapat. Inilah tempat berkumpulnya kawanan bajak laut yang dikepalai oleh Kertapati. Kertapati memang mempunyai banyak tempat-tempat pertemuan di sepanjang pantai, dan ia mendapat dukungan sepenuhnya ari penduduk dusun yang tahu akan perjuangan. Perlu diketahui bahwa sebenarnya, Kertapati adalah seorang lejuang yang aktif dari pemberontakan Trunajaya. Sungguhpun ia bukan langsung menjadi anak buah Trunajaya, Akan tetapi sebagai seorang yang bersempati kepada pemberontakan Trunajaya, ia merupakan pembantu sukarela yang telah banyak berjasa. Semenjak Trunajaya masih bertahan di Surabaya, Kertapati telah banyak membantunai dengan pengiriman-pengiriman senjata yang dapat dirampasnya dari perahu-perahu Belanda, atau harta benda yang dapat dirampoknya dari perahu-perahu yang menjadi kurbannya. Melihat kedatangan Jiman, Kertapati berdiri menyambutnya dan mempersilahkan orang itu duduk. Jiman, kau membawa berita apakah? Tanyanya dan semua metode dari mereka yang duduk di situ ditujukan kepada pendatang itu. Kertapati, kata Jiman yang telah kenal baik kepada bajak itu, tidak ada berita yang penting. Doleman agak naik telah berputus asa dan titka mengirim orang-orangnya untuk mencari jejakmu lagi. Akan tetapi ada sebuah berita aneh yang membuat aku masih bingung memikirkannya. Apakah itu? Aku mendengar berita bahwa Adip Tiwi Guna telah membatalkan pertunangan puterinya dengan putera Bupati Randupati. Hal ini memang tak ada gunanya ku beritahukan kepadamu, karena mungkin sekali ini terjadi karena peristiwa dengan kau dulu itu. Akan tetapi ada berita yang amat aneh mengejutkan, yaitu Adip Tiwi Guna setelah membatalkan pertunangan puterinya itu, lalu mempertunangkan anaknya dengan Doleman. Apa tanda tanya? Kertapati terkejut sekali sehingga ia bangkit dari tempat duduknya, akan tetapi ketika melihat betapa semua kawannya memandangnya dengan heran, ia lalu menekan perasaannya dengan muka merah. Ah, biarlah, hal itu apakah sangkut pautnya dengan kita? Akan tetapi, sambil berkata demikian, di luar tawani semua orak, diam-diam ia merabah saku bajunya di mana tersimpan tusuk kode emas yang pada malam hari sering dikeluarkan dan dikaguminya itu. Semenjak pertunangan itu diumumkan, Doleman nampak tenang-tenang saja dan seakan-akan lupa kepada pekerjaannya. Jarang ia keluar pintu dan berdiam saja di rumah tempat ia menginap, jiman melanjutkan ceritanya. Oleh karena itu, kami yang menjadi pembantunya, tidak mempunyai pekerjaan sesuatu dan aku berkesempatan datang kemari. Selain itu, ada sebuah berita lagi. Rombongan Tumenggung Basirudin akan datang besok pagi dengan perahu dari Semarang. Kabarnya selain membawa istri dan anaknya, Tumenggung ini membawa banyak barang-barang berharga. Berita ini disambut denak menghirang oleh kawan-kawan Kertapati, sungguhpun kepala bajak itu sendiri nampak tidak begitu gembira, karena hatinya masih penuh dengan berita tentang pertunangan Roro Santi dengan Doleman tadi. Aku tak dapat lama berdiam di sini, ku hatir kalau-kalau menimbulkan kecurigaan, baik, kau kembalilah ke Jepara, jiman, dan perhatikan kalau-kalau ada perubahan dari pihak Doleman, kata Kertapati. Jiman lalu keluar dan menunggang kudanya kembali, lalu melarikan kudanya pulang ke Jepara. Saudara-saudara, kata Kertapati kemudian kepada kawan-kawannya, Seperti telah kuceritakan tadi, sungguhpun Raden Trunajaya dan semua pegikutnya yang gagah berani telah dikalahkan oleh kompeni, akan tetapi, berkat bantuan para saudara yang bersatu hati, kini Raden Trunajaya berhasil menduduki Mataram. Betapapun juga, hal ini belum berarti bahwa bencana telah lenyap sama sekali. Saudara semua tahu bahwa kedatangan kompeni yang mengaahkan perundingan dengan sunan bukanlah hal yang tidak ada artinya. Tentu mereka bersepakat untuk sama-sama menggempur Mataram dan merampasnya kembali dari Raden Trunajaya. Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan sebanyak senjata api dari Belanda, dan juga mengumpulkan harta benda untuk membiayai pertahanan Raden Trunajaya. Hasil-hasil kita di laut tidak berapa besar, apakah artinya bagi Raden Trunajaya? Kata seorang anggota. Karena inilah maka kita harus bekerja keras, dan kalau perlu kita akan serang Jepara dan merampas harta benda dari para hartawan anbak sawan di sana. Itu berbahaya sekali. Seru seorang anak buahnya. Kertapati tersenyum. Apakah artinya bahaya? Orang yang berseru tadi tertawa geli. Bahaya artinya gembira. Katanya karena memang ucapan ini merupakan senoyan mereka sejak dulu. Kalau kita atur sebaliknya, apakah susahnya menyerbu kota seperti Jepara? Demikianlah, di bawah pimpinan kertapati yang cerdik itu, mereka mengatur siasat untuk menyerbu Jepara, kemudian ditetapkan bahwa sebelum penyerbuan itu, mereka lebih dulu akan merampok perahu yang datang dari Semarang, yakni perahu yang membawa keluarga Tumenggung Basirudin menjelang senjak kala, sebuah perahu yang cukup besar berlayar maju menuju ke timur. Perahu ini datang dari Semarang, membawa penuh mapang penumpang untuk Jepara, yakni keluarga Tumenggung Basirudin berserta anak istri, para pelayan, dan beberapa orang saudagar. Karena mekelum akan bahaya yang mengancam pada waktu itu, yakni bajak laut kertapati, Basirudin dikawal oleh sepasukan penjaga yang membawa tombak, bahkan tiga orang pemimpin pasukan membawa senapan. Mereka merasa lega bahwa selama pelayaran itu tidak terdapat gangguan sesuatu dan kini pelabuhan Jepara telah nampak dari jauh. Ingin mereka lekas-lekas tiba di kota itu karena sebelum melangkahkan kaki di ambang pintu rumah masing-masing, mereka belum merasa aman. Perahu maju perlahan karena angin tak berapa besar. Tiba-tiba seorang penjaga berseru, ada dua perahu di depan. Semua orang menjadi pucat mendengar seruan ini dan memandang ke arah yang ditunjuk. Benar saja, di depan mereka nampak dua buah perahu melintang dan terapung-apung di atas air. Akan tetapi perahu-perahu yang berbentuk kecilakan tetapi panjang itu tidak ada penumpangnya. Dua perahu itu kosong. Tadinya pengemudi hendak membelokan perahu, siap untuk menjauhi perahu-perahu itu, akan tetapi setelah memandang dengan jelas dan mendapat kenyataan bahwa perahu-perahu itu memang kosong, mereka menjadi lega dan melanjutkan perjalanan makin mendekati perahu-perahu tadi. Mungkin terlepas dari ikatan. Kata seorang. Nelayan-nelayan menakah yang demikian lalai sehingga perahu-perahu mereka terlepas dan terapung-apung di sini? Tanya orang kedua. Terima kasih.